Oke, halo semua, tutorial terbaru cara membaca tabel di jasa utama kapital AG, AO243 Nah, jadi tabel ini sebenarnya fungsinya apa sih? Pertama, fungsinya adalah sebagai watchlist Kenapa watchlist? Karena ada banyak banget saham di pasar kita, di pasar saham Indonesia Dan terkadang kita bingung yang mana yang menarik Nah, jadi beberapa saham yang menurut gue ada dalam pantauan ada di sini Jadi ada dibagi jadi uptrend sama sideways Nah, terus apakah beberapa saham yang di luar ini artinya nggak menarik? Ya, nggak juga Beberapa masih menarik, cuma kita nggak bisa terlalu banyak masukin saham ke dalam Gitu Nah, maka dari itu Yang di sini adalah beberapa pantauan yang potensinya masih bisa naik Dan sideways ini berarti bisa dipantau ketika dia dekat sama support Gitu Oke Nah, untuk beberapa emiten ya Kayak yang agak kurang liquid Misalnya contoh Tevas Nah, Tevas Tevas ini kan kurang liquid nih Ya, loadnya cuma di bawah 3 digit Jadi ya ini lumayan, ini nggak akan masuk ke tabel Gitu Ini nggak akan masuk ke tabel Cuma kalau yang masih liquid, yang masih bisa dibelanjain rame-rame Ya, itu masih ada Oke Nah, jadi balik lagi, ini hanyalah watchlist doang Nggak di dalam, nggak berarti, nggak bagus Contoh kayak kemarin Bumi Bumi itu kita call terus di grup Tapi nggak dimasukin ke tabel Kenapa? Ya, karena udah telat Kalau misalnya dia naiknya kenceng Terus udah jauh sama support baru dimasukin tabel Terkadang agak susah Karena secara resiko agak gede Contoh lagi kayak misalnya ada Misalnya yang tipis-tipis Ya, contoh yang baru IPO Nah, yang baru IPO bakal masuk ke sini Nah, kita jelasin satu persatu Fungsi dari tabel ini apa sih sebenarnya Oke Pertama yang uptrend Ini saham-saham yang berarti Secara pola Secara medium turn Dia masih membentuk higher high Oke Trendnya masih naik Nah Kalau yang sideways Artinya dia masih bolak-balik Belum kemana-mana Oke Cuma yang sideways ini Berarti masih menarik Kenapa? Ya, karena dia masih bolak-balik Dan dia belum breakdown Dia belum membentuk sebuah lower low Yang artinya menjadi downtrend Oke Nah, contoh kita perhatiin Kita buka cat aja Adaro Nah Adaro kan jelas nih uptrendnya Ini kalau kita tutup Fibonacci Ini jelas banget Ini sebuah uptrend Jadi kalau misalnya Disini kita gambarkan Ini masih low High High low Masih higher high Nah, ini masih bentuk higher low pun Masih uptrend sebenarnya Oke Nah, inilah yang dimaksud dengan uptrend Nah, biasanya ketika nanti Dia udah mulai Lewat ke sekitar level ini Di bawah 3700 Ini trendnya bakal berubah ke sideways Gue bakal pindahin ke kanan Kenapa? Karena ya uptrendnya udah selesai Belum selesai Secara pendek Sudah selesai Tapi secara jangka panjang Belum Nah, masih bakal bolak-balik dulu Nah, disinilah Kita yaudah cabut dulu TP dulu Nanti ada entry point baru Baru kita masuk lagi Oke, contoh yang lain Kita lihat misalnya ADMR Oke Nah, ADMR Kenapa bisa masuk ke tabel kiri 16, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Karena Di sisi Di bagian sini Di bagian sini Dia membentuk sebuah higher high Jadi kalau kita tutup begini Ini tuh Break resistant Jadi ya sebenarnya menarik Untuk kita masuk ke yang kiri Dengan kondisi dia harus Ada candle hijau lagi berikutnya Oke Tapi ternyata dia false break gak kuat dan turun lagi nah ini pasti harusnya malam ini bakal pindah ke kanan karena kan hitungannya masih sideways jadi kan bolak balik daerah sini dia 16.10 sampai 17.45 oke yang ketiga ada agi misalnya nah agi sendiri kalau kalian lihat secara short term secara long term ini mungkin masih down trade secara long term kalau secara medium kita potong medium segini ini masih down kenapa? karena ya kan dia jadi up kalau dia break ini oke tapi secara long ini masih up kalau kita gambarin kotaknya dari sini ke sini ini tuh hitungannya masih up ya kan? cuma kan lagi tunggu waktu dimana dia bisa break nah secara turn kecil ini udah mulai up kenapa? ya kita gambar garis ini udah mulai naik nah sekarang tinggal apakah dia bisa break daerah sini kalau bisa break daerah sini ya bagus 2260 ini bisa close di atas ini ya ini kemungkinan lanjut terus gitu contoh yang lain kita lihat misalnya Indo nah Indo ini kan jelas kelihatan uptrendnya ya kan? dari sini dia break resistant ini juga break resistant lagi ini ada resistant di sini terus dia break oke masuk ke kiri masuk ke uptrend nah lihat jalan 148 ini juga ada masuk ke mingguan oke terus kita lihat lagi misalnya ada Hexa kasih 5 contoh deh tiap table biar enak nah Hexa itu masuk table pada angka di sekitar sini yang ini 2 September kenapa? ya karena kalau kita kecilin tutup Fibonacci-nya ini kan resistant nih 2 kali resistant yang gak berhasil di break akhirnya di break closing di atas nah ini masuk table oke apakah kondisi sekarang terhitung sideways? karena kan ini sebenarnya sideways nih kalau kita lihat ini hitungannya sideways apakah hitungannya sideways? ya belum karena masih baru beberapa hari kalau nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sekitar beberapa hari masih bolak-balik ya ini baru pindah ke kanan nanti masuk kiri lagi ketika dia break 7.025 oke paham ya nah ini table hari Jumat jadi beberapa harusnya udah keluar cuma belum di update karena ini hari Jumat oke contoh yang lain ASLC kita masuk ke bagian sideways ya yang bolak-balik nah ASLC sendiri kelihatan sideways-nya gimana nah ini ada satu support nah satu support jadi dia masih bolak-balik karena kan masuk table-nya bukan di atas masuk table-nya itu dari sini oke ini artinya masih bolak-balik ya ada potensi untuk dia lanjut cuma belum menarik kapan? ya tunggu dia break resistance-nya kita perhatiin resistance sekarang misalnya di daerah sini nih nah 191 kalau tiap circle di atas 191 ya ini menarik kemungkinan pindah ke kiri lagi oke kita lihat MDKA kenapa MDKA gak keluarannya dari table karena ya ini masih sideways hitungannya ya kalau kalian tarik garis ini ada resistance disini ada daerah support ini masih sideways ya kan? ini belum ya apakah hitung sebagai downtrend kalau dia break 3900 ini downtrend trend-nya patah nah makanya kalau trading-in ambil aja di sideways di bawahnya jadi tujuan table kanan ini yang sideways kalian ambil ketika dekat support ketika dekat dengan support itu chance-nya kecil chance-nya lumayan bagus kenapa? ya karena secara support dia kuat kalau misalnya dia break sekalipun ya risk-nya kecil gitu oke itulah untuk yang sideways jadi cara bacanya gitu nah untuk stock swing pilihan ini saham-saham yang dari pendapat atau analisa gue ini harus kalian pegang kalau misalnya kalian tuh tipe orangnya yang sibuk banget gak bisa pikir gak bisa perhatiin gak bisa perhatiin market ya kayak contoh MDKA nih MDKA tuh target jauh gue di 45800 sekarang hanya di sekitar 4210 nah jadi disanalah kalian harus pahami bahwa ya kalau misalnya kalian tanya gue kok duh gak bisa pantau nih berapa bulan misalnya pegang saham apa ya ya bakal disini aja jawabannya BBNI BBTN BSDE MDKA SMERA SMERA SMTG itu jawabannya oke nah saham IPO menarik ini berarti saham-saham yang baru IPO kenapa? karena ya kemarin banyak banget IPO jadi gue siapin satu sesi sendiri buat ini satu kolom sendiri buat ini banyak banget yang IPO dan banyak banget yang menarik jadi kalau tips dari kita waktu IPO adalah jangan ambil pas IPO tapi ambil pas gue udah masuk ke market jadi setelah masuk ke market dia udah turun dulu atau udah mulai rebound ini disinilah kita baru masuk jangan kejar pas IPO entah dia arah-ara gak jelas terus dropnya parah nah ini buah kita masuk dari sekitar 400an hari ini 810 ya hari ini 810 kita masuk daerah sini dengan level jaga 500 harusnya sih udah pada udah banyak udah harusnya udah 50% minimal oke Axio juga masih bertahan di atas levelnya Kekes Kekes ini udah masuk dari bawah juga masuk dari sekitar sini udah ya kalau kayak Axio gini nah ini masih menarik cuma ya situasinya dia masih sideways jadi selama level kejaganya belum dilewatin dia masih bisa ditahan nah oke terus juga ada Mora Dewi nah Dewi juga kita sebenarnya dari bawah nah tapi setiap kali kenaikan Dewi kita tuh dari sekitar sini dari sekitar sini nah setiap ada kenaikan pasti di update atau direvisi level jaganya dimana jadi bakal berubah-berubah nah itulah fungsinya dari saham IPO menarik oke terus yang terakhir ada di bagian stockpick stockpick harian nah stockpick harian ini view-nya lebih ke arah sentuh TP jual atau sentuh CL cabut gitu tapi closing jadi CL yang kita patokan disini adalah harga closing kalau misalnya dia contoh nih LPKR misalnya dia sempat turun ke 111 tapi naik lagi ke 113 closing di 113 ya itu berarti belum CL walaupun sudah nyentuh oke nah untuk situasi TP ini TP ini kadang banyak yang bingung bagaimana caranya oke TP itu kalian harus perhatiin dari sisi angka TP-nya berapa kenapa bisa ada angka TP karena angka TP ini adalah angka resistance contoh kayak BANK resistance 1830 atau TPH itu 1830 ya itu disini nah terbuktikan kena kena resistance harus kempes yang artinya apa cara TP-nya adalah cara mainnya adalah kalian perhatiin ketika dia udah nyentuh TP apakah angka TP ini kuat untuk dilewatin nah kita breakdown misalnya disini ya 1830 nah disini nah ini kasempat suan jadi misalnya kita entry di 1760 deh contohnya oke disini ya 1760 ya nah disini ketika dia nyentuh ke sini 1830 perhatiin apakah 1830 ini kuat untuk dilewatin kalau gak kuat langsung TP aja dulu gimana kalau naik lagi nanti kalau dia closing di atas TP satunya atau closing di atas 1830 disini kalian baru entry baru lagi baru entry ulang karena grup ini itu bukan grup invest stockpick yang gue kasih adalah stockpick trading bukan stockpick invest jadi sampai ke TP area kalau dia bisa bertahan kalian TP dulu kalau bisa bertahan kalian hold kalau gak bisa bertahan kalian TP dulu atau setidaknya TP setengah itu yang sering diterapin nanti kalau misalnya kayak situasi bank tadi tiba-tiba kempes yaudah baru kalian jual semua setidaknya karena udah ada porsi yang kalian TP setengah di atas oke contoh kedua kayak trim nah trimkan entry point kalau kalian perhatiin disini adalah level 330-340 ya hari Jumat nih ya 330-340 hari Jumat nah ini kita bisa dapat mau dapet 350 dapet 340 ya harusnya bisa kalau begini nah disini kalau misalnya level CL nya belum kesentuh ya CL nya 320 yaudah masih tahan jadi kalau kalian masih tahan trim sampai sekarang ya bener itu masih disiplin kalian bener oke yang masih mau entry gimana tunggu daerah entry nya aja gak usah buru-buru oke sama juga dengan misalnya kita lihat misalnya di stockpick harian ya stockpick harian contoh oke oke ini ada okas oke ini ada okas tanggal 9 tanggal 9 ini jam 9.10 ini jam 9.10 itu sekitar sekitar jam segini ya jam 9 ya ini kan 9.15 nah tinggal di level segini ya entry okas buy 149 atau 152 daerah sini kita bisa buy dengan gampang oke nah target point sorry target profit 159 berarti daerah sini 159 nah ini kan dengan gampang dia bisa ngelewatin resistennya 159 oke dengan gampang dia bisa lewatin kalau dia bisa lewatin begini ya tahan aja oke jangan buru-buru jual kalau misalnya mau jual pun ya paling jual setengah sisain barang kenapa maksudnya sisain barang adalah antisipasi dia kempes tapi kalau bisa tahan ya tahan dulu kenapa karena dia break resistance dan dia bertahan di atas resistance contoh kayak apa nih okas SWAT nah SWAT tanggal segini dia coba break dia coba break ternyata dia fail dia false break ternyata apakah bisa ditahan ya bisa kenapa karena kalau kalian perhatiin supportnya ini daerah support dia 82 nah CLnya di 83 kenapa 83 karena kita terlalu jauh kalau kita ambil 82 jadi star short term ini resistennya ini sorry ini support barunya jangan sampai dia close di bawah sini oke tentu lagi jackon jackon 160 by break nah kita perhatiin disini ada resistance 160 dia break oke tahan aja karena biasanya yang baru break ini kenceng oke apalagi misalnya kita tarik mundur PANR 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 220 di break jadi waktu disini closing HK menu sore lagi ngincer PANR volume bagus close 220 baru cakep oke dia close 220 sesuai dengan instruksi HK di closing jadi kalian harusnya average nya di 224 average wajar kalian harusnya di 224 sekarang kalau sesuai instruksi dari 224 oke nah disini gue gak ada kasih trading plan nya nih kenapa karena HK HK di ujung nah biasa kalau gak ada trading plan ini biasa trading plan nya bakal muncul pada saat malam oke ya ini selama masih naik tahan aja gak usah pusing kenapa kan jaganya di 220 yang penting dia gak close di bawah 220 oke sampai sekarang harusnya udah sekitar 10% contoh Indo break 120 Indo break 120 nah ini 118 gue perhatikan kemarin itu 120 nya ada over rentable dan terus dimakan habis dia break oke tahan nah terus tarik support baru ya support baru 118 jadi selama di atas 118 kayak gini nih dia kan sempat turun ke 118 nih tapi kan gak di break closing nya ditarik ya tahan dulu gitu jadi cara mainnya dari call table ini adalah mungkin banyak yang bilang bahwa stop pick nya banyak banget oke stop pick nya banyak banget cuma dengan situasi kalian harus tau cara mainnya gimana kalau kalian mau paling gampang pilih aja yang gue call dalam harian kayak begini sak 220 230 sekarang 228 masih entry point berarti kan masih menarik kalau tolong 15 menit nah dari pagi itu kalian masih bisa dapet di bawah 940 kalian entry 222 masih dapet sekarang masih menarik gak ya menarik ini nah contoh lagi nah kayak gini di tip sandal di tip fast selama atas 3050 ini tadi itu jam berapa eh fast jam 947 sekitar sini nah sekitar sini dia kenceng di tip sandal oke lanjut naik nah kayak gini friend buy close bawah 88 CL ini kan kita spekulasi di tip buy nya dekat ARB jadi dengan situasi kalau dia close di bawah 88 dia cabut nah situasi sekarang adalah per jam 225 friend nya lagi ARB nih oke sesuai instruksi di bawah 88 CL nah terkadang gue sering kasih toleransi kalau yang suka buka-buka gitu ARB nya sering buka tutup-buka-tutup besoknya ada chance rebound jadi kayak gini gue kasih toleransi besok kalau dia gak rebound yaudah gue cabut apa lagi nah kayak gini sekarang bird masih entry point silahkan kalau mau masuk gitu oke jadi ya itu fungsi dari table gunanya untuk watch list aja jadi kalau misalnya saham yang masih di kiri contoh nih saham lagi uptrend banget nih lagi kenceng jalan terus selama masih di bagian sini ya kalian gak usah pusing untuk cepat-cepat jual terutama buat kalian yang main swing kayak WIM 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 tuh dari WIM tuh gue gue suruh gue jakin masuk disini 6 September masih di kiri yaudah tahan aja gak usah pusing kapan jualnya nanti ketika udah dual candle merah atau udah mulai ARB baru kalian jual kalau gak ya tahan aja ini buat yang main swing tapi kalau kalian yang sering ngikutin gue trading langsung ya ini cuma sebagai pantauan aja ini masih ada dalam watch list gue gitu oke sip gitu aja untuk tutorial tabel semoga dipahami dan semoga bisa cuan bareng di JUC Kode AO243 terima kasih Sampai 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 Sampai